Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidayanti dari Akutansi Day 2019, NIM 7211-19069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 5 dan proyek 6. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu proyek 5, tentang formulir pembelian buku web atau HTML. Langsung saja, tujuh pembelajarannya untuk memahami bagaimana formulir menyimpan informasi dari penggunaan web. Memahami pengguna kota teks dan area teks untuk mendapatkan input ketikan dari pengguna. Mengetahui bagaimana membuat tombol radio dan kota cek untuk mendapatkan input pengguna melalui klik mouse. Mengetahui bagaimana membuat seder pilihan dari menu drop-down. Pendahuluan proyek ini mengasumisikan bahwa Anda memiliki pengatauan mengenai HTML. Dan bagaimana menggunakan notepad sebagai editor teks. Pemulir menyediakan sebuah mekanisme untuk mengumpulkan informasi dari para penggunaan web. Tanpa formulir, komunikasi di web akan bersifat satu arah. Selanjutnya yaitu dari halaman web kepenggunaan. Kebanyakan organisasi harus menyimpan informasi dari para pengunjung halaman web agar situs web mereka bersifat interaktif. Proyek ini melibatkan pembuatan formulir untuk digunakan dalam pembelian buku. Proyek ini ditujukan untuk membuat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil dari formulir. Nah, proyek ini ditujukan untuk membuat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser web untuk memproses hasil formulir. Informasi dari formulir biasanya dikirim melalui atau dimasukkan ke dalam basis data-nya. Selanjutnya yaitu contoh formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini mewakili lima teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data-nya. Selanjutnya, masing-masing ini memiliki kelebihan contoh. Nah, contohnya itu seperti menu drop-down menawarkan jawaban yang paling eksklusif, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Jika terdapat 50 atau lebih pilihan, misalnya negara bagian untuk alamat usurat, nah menu drop-down-nya lebih baik dibandingkan tombol radio. Tetapi, tombol radio memiliki kelebihan dapat menambahkan semua pilihan kepada penggunaan dengan satu tayangan saja. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di level adalah dokumen text. Dan ekstensi file, text secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk text. Nah, browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen text. Contohnya seperti, masukkan nama file Anda seperti books.htm untuk proyek Anda, tetapi tanpa tanda kutip ya, jenis file yang dipilih yaitu save as tipe haruslah all files. Selanjutnya, contoh formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili lima teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris datanya. Keselunyitnya yaitu proyek 6 yang berjudul dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet itu memiliki lima macam. Yang pertama, lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa saja sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Yang kedua ialah, dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Yang ketiga, proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembah kerja sederhana. Yang keempat, dengan menggunakan lembah kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Selanjutnya yang terakhir ialah, tampilan lembah kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Selanjutnya, lembar data diskon. Isi lembar data atau diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan dolar 100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan 50 menghasilkan diskon 10%. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, lembar data faktur memiliki tiga macam. Yang pertama, lembar data atau infos jauh lebih rumit mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul fakturnya. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga kolom G. Kemudian pilihlah perintah format. Diikuti perintah kolom dan white. Selanjutnya, pilihlah kolom dengan lembar 13. Selanjutnya, sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan menlebihi ukuran sel. Nah, Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel dan lain sebagainya. Fitur, nah jika nilai dalam C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon. Nah, jika keduanya perbandingan tidak benar, maka nilai yang menjadi 0 dan lain sebagainya. Menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai eksem. Nah, eksem secara otomatis akan menambahkan ekstensi kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.